Walaupun Kabupaten Bangka Tengah masih belum ada warganya yang dinyatakan positif virus COVID-19, warga Bangka Tengah tetap dihimbau untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pencegahan virus COVID-19. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan peraturan social distancing kepada warga agar tidak melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak ada keperluan yang cukup penting agar terhindar dari virus COVID-19. Kabupaten Bangka Tengah AKBP Selamet Adi Purnomo mengungkapkan pentingnya penerapan social distancing dan kesadaran warga dalam penerapan social distancing agar terhindar dari virus COVID-19. Selain itu pihak Kabupaten Bangka Tengah juga telah mengeluarkan surat pengawasan terhadap warga yang statusnya ODP dan PDP agar penyebaran virus COVID-19 dapat ditekan penyebarannya. Kami dari Polres Bangka Tengah serta jajaran tetap pada saat pelaksanaan pencegahan COVID-19 ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah barang tentu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan di mana kami masih berlangsung yaitu operasi kontigensi Amanusa II tentang penjagaan COVID-19 dan telah melaksanakan operasi keselamatan bagi pengguna jalan lalu lintas yang intinya menghimbau kepada masyarakat untuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 juga. Dan kami telah mengeluarkan surat perintah di mana melakukan pengawasan terhadap ODP dan PDP yang ada di Bangka Tengah ini kaitannya tentang karantina mandiri dan melaksanakan isolasi bagi yang telah ditetapkan. Dan kami melaporkan tiap harinya kegiatan-kegiatan tersebut terhadap pimpinan dan kami ekspos kepada masyarakat di mana kegiatan-kegiatan penjagaan tetap berlangsung baik itu himbauan, sosialisasi, penertiban maupun edukasi terhadap masyarakat untuk menjaga kebersihan. Tidak hanya itu Polres Bangka Tengah juga bersama dengan tim Gus Tugas terus melakukan upaya penjagaan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Bangka Tengah dengan melakukan patroli rutin di titik keramaian dan terus melakukan penyemprotan disinfektan di pemungkiman warga. Dari Kobak Bangka Tengah, Doni Teferi Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!